Intro Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Tenggu Santoso Kembali menegaskan tak ada pelecehan seksual yang dialami istri Ferdi Sambo Putri Candrawati Sugeng Tenggu Santoso menyebut dalam isu pelecehan terhadap Putri Candrawati Yang ada adalah konsensual atau kesepakatan Isu pelecehan terhadap istri Ferdi Sambo yang disuarakan Komnas HAM dan Komnas Perempuan Adalah produk prakondisi Hal itu diungkapkan Sugeng dalam sebuah tayangan kompas Sugeng menjelaskan prakondisi dilakukan seusai peristiwa pembunuhan pada tanggal 8 Juli 2022 Sugeng membeberkan fakta tanggal 11 Juli ketika ia dihubungi anggota DPR RI Anggota DPR RI menyampaikan versi Putri yang menyebut pengancaman ditegur dan menembak Kemudian seorang komisaris besar polisi atau kompes meminta bertemu Sugeng pada 15 Juli Dari fakta-fakta tersebut Sugeng memastikan memang ada prakondisi terkait pelecehan Termasuk kepada Komnas Perempuan dan Komnas HAM Pernyataan Komnas Perempuan yang menyebut dugaan pelecehan Menurut Sugeng memang ada basis teoritis yang dipakai yakni UUPKS Sugeng menyoroti soal hasil visum et repertus psychiatrum Dari istri Ferdi Sambo yang selalu mengaku mengalami trauma berat Sugeng dengan tegas menyatakan tak ada pelecehan seksual Ia mengatakan ada peristiwa namun konsensual atau kesepakatan Pernyataan Sugeng tersebut didasari informasi yang ia dapat Lalu dipetakan dengan fakta-fakta yang diangkat media Terima kasih telah menonton!